Intro Hai semua Selamat pagi lagi di aku, Akhir Naldi Hari ini aku mau review produknya Marina Yaitu Marina UV White Healthy & Glow Body Scrub Dan juga Marina UV White Healthy & Glow Body Lotion Ya, aku mau langsung aja reviewnya Yang pertama aku mau review Yaitu Marina UV White Healthy & Glow Body Scrub Ini dia body scrubnya Ya, kayak gini tampilannya Dia ada spike-nya juga Oh iya Sebelumnya, kan kebanyakan review Aku sih liat di Youtube ya juga Review banyak sekali Review-review dari teman-teman Dia itu ngerasa enak Terus baik Terus ada efek dari Marina Body Scrub ini Tapi Kenapa kalau di aku tuh Sama aja gitu, gak ada reaksi Atau apapun gitu Banyakan yang review Marina UV White Healthy & Glow Body Scrub Yang biru ini Banyak kalau yang kulitnya putih Bersih gitu Tapi untuk di aku itu enggak gitu Apa? Mungkin setiap kulit itu kan berbeda-beda juga jenis kulitnya Mungkin kulit aku itu agak sensitif Jadi enggak sebersih yang lain-lain juga Lanjut aja ya Menurut aku, Marina UV White Body & Scrub ini Enggak ngaruh sama sekali di kulit aku Terutama, aku kan pertamanya Kita mendingan Lalu dilajarnya Bongkar isi dalamnya itu kayak apa Nanti tinggal plus dan minusnya Kita terakhir Kita mau mahan dulu ya Buka dulu tutupnya Dia juga masih di cycle Kayak gini Terus kita mau buka Aku udah pernah pakai jenisnya Ini tinggal aku Buka gini aja Teksturnya kayak gini Dia itu Teksturnya itu Lembut banget Dan Scrubnya itu Enggak kerasa Kayaknya di kulit Maksudnya itu Mudah-mudah halus Jadi aman-aman aja Buat kulit yang sensitif gitu kan Jadi ini aku mau nyubah dulu Aku taruh disini Terus aku mau Gosok-gosokin Untuk efek Kerasa kayak dingin-dingin itu Emang ada sih Tapi Terus kayak Scrub-scrubnya itu Dikit-dikit Juga ada rasa-rasanya Tapi yang aku gak Suka dari scrubnya ini Ya itu kan Katanya mampu Bersihin dan Mutihin kulit kan Tapi di aku itu Enggak Jadi minusnya itu Dia itu gak bisa Bersihin kulit semakin malu mungkin Gitu ya Kalau body scrub yang lainnya Aku belum pernah nyoba Baru Marina ini juga Nah aku coba Harganya itu sekitar 20 ribuan Di Herbatek Muter Aku belinya disitu Di Herbatek Muter Tapi dia Dakinya itu Kelihatan banget kan Dakinya Tapi sama aja gitu Gak ada perubahan sama sekali Dari yang aku Pakai Mungkin kan setiap Junius kulit Beda-beda juga Ya ini Setelah ini kan harus dibilas Tapi aku gak bilas dulu Karena lanjut Medavio dulu Jadi plusnya Di Marino itu Harganya itu murah Terus Wanginya enak Terus Dia itu isinya Banyak juga 200ml Tapi yang aku gak suka Yaitu satu Dia itu gak bisa Mutihin Tulit aku ini Gak bisa mutihin Atau bersihin Tapi kebanyakan Yang lain kan Tevinya itu Bisa kan Mutihin atau Bersihin gitu Mungkin kan Pengutus climber Setiap orang kan Berudah-udah juga Kalau untuk aku sih Gak ada efeknya ya Tapi Sumpah Baunya itu enak banget Relax banget ya Aku Untuk Marino Fibet ini Terus Untuk penggunaannya Kan ini Tertulis Kalau penggunaannya Dianjurkan dengan Satu kali seminggu aja kan Tapi aku gunain Setiap hari Tapi Yaitu Biar Ada efeknya gitu ya Kan aku Aku gak ada efeknya Jadi Aku beli Aku gunain tuh Seminggu Tujuh kali Jadi setiap hari Aku gunain Walaupun Tidak disarankan ya Kalau atur Kemakaian tuh Satu minggu sekali Pergunaannya Aturannya seperti itu Tapi aku gak Dan Alhamdulillah Di kulit aku tuh Aman-aman aja Gak Keiritasi atau apa Gitu Enak-enak aja Dan juga Plusnya tadi Ya lupa Plusnya tadi Dia tuh Setelah di-blast tuh Rasanya tuh lembut Wanginya sedikit Masih ada Ya itu mungkin Kalau kelemahannya Kalau kekurangannya Itu Gak bikin putih Atau bersih gitu Padahal yang lain Kan Katanya juga bisa Atau Mungkin dia itu Cuman promosi aja Kalau aku Nggak Aku mau review Dengan Pengalaman Aku sendiri Gitu kan Ya Ini Body scriptnya Sudah Sekarang kita Body lotion Kita dulu Body lotion Ini Ada kandungan B3 nya Vitamin B3 Atau sendirah Kandungan Vitamin B3 Itu kan Bagus banget Buat Cerahin kulit Tapi ini Aku baru Pakai Dari yang lalu Jadinya Belum ada Efeknya Terus Ini Ada Keterangan Kalau kulit Tampak lebih Putih merata Sehat Bersinar Dan juga Terlindungi Maksudnya Terlindungi Dari Sinar UV Mungkin Tapi ini Aku belum Menemuin SPF Berapa Kurang Tau Oh Ini Cuman Untuk Kano Jadinya Ltn Glow Bukan SPF Atau Perun Dimana Dari Sinar Matahari Langsung Aja Kita Gunain Kayak Apa Sih Terlindungi 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 Teksturnya Bener Bener Enak Wanginya Itu Sama Kayak Body Scrub Ini Marina Headbody Sama Kayak Body Scrub Dan Halus Banget Lihat Kayak Susu Banget Kan Dan Itu Bikin Kelutaku Tambah Kenyal Gitu Kalau Setelah Pakai Ini Mungkin Karena Efek Apa Ya Susu Atau Milk Proteinnya Itu Mungkin Kalinya Mudah Ini Terlalu Terlalu Seri Terlalu Mungkin Terlalu Terlalu Tidak aku sih dia wanginya enak terus harganya murah sekitar Rp20.000an jihir pantai kemuter terus aku pakai ini tuh satu hari dua kali waktu pagi hari sampai malam mau menjelang tidur mungkin lebih bagus malam menjelang tidur karena itu kan bisa regulasi kulitnya lebih cepat juga jadi lebih putih juga itu dan ini artisan extra break and smooth banget ya mungkin segitu aja review dari aku tentang Marina UV healthy and glow body scrub dan juga Marina UV wet healthy and glow handbody untuk terang lebih lanjut silahkan hubungi nomor di bawah ini dan juga jangan lupa like and subscribe this video dan jangan lupa nonton video update-update berikutnya saya kirinaldi bye MUZIEK Terima kasih telah menonton!